Laporan tahunan kita lakukan setiap tahun, yaitu setiap awal tahun sekitar bulan Januari atau Februari. Dengan maksud dan tujuan, yaitu melaporkan kepada publik seluruh capaian-capaian Mahkamah Agung dan hal apa saja yang belum dicapai. Nah di dalam tahun ini, satu hal merupakan lompatan besar dari Mahkamah Agung, yaitu dengan penggunaan IT. Semua masalah beracara di peradilan dilakukan secara elektronik. Dengan adiknya Presiden, kami sangat berbesar hati. Kami sangat bangga sebab dengan demikian keadiran Presiden pada setiap laporan tahunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Pertama-tama atas Nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada jajaran Mahkamah Agung di bawah kepemimpinan yang mulia Bapak Hatta Ali, yang telah melakukan reformasi besar-besaran terhadap dunia peradilan kita untuk melayani masyarakat secara cepat, secara transparan untuk memberikan keadilan dan rasa adil kepada masyarakat. Kami sangat menghargai upaya MA untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, yang cepat, dan yang berbiaya ringan. Ada e-quad, ada e-summon, ada e-filing, ada e-payment, dan juga ada e-litigation. Kemudian kecepatan dan keterbukaan adalah kunci penting, harus semakin sederhana, semakin cepat, dan semakin transparan. Dan hasilnya sudah terasa. Dari 20.275 beban perkara di tahun 2019, hanya tersisa 217 perkara yang belum diputus. Ini adalah jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung. Sampai jumpa di video selanjutnya.